Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam inspirasi pemirsa GED TV GED News kembali hadir menjumpai Anda dengan rakaian berita teraktual dan inspiratif Ya tentunya informasi mengenai tertangkapnya dua orang pelaku curanmor di Kabupaten Dompu Akan mengawali GED News kita kali ini Bersama saya Sylvia Rizki, inilah GED News selengkapnya Baik kita awali dengan informasi pertama Pemirsa dua orang pelaku curanmor berhasil ditangkap oleh aparat kepolisian dan diamankan barang bukti Berupa dua buah kucil letter T dan satu sejata tajam Serta tujuh unit sepeda motor dari hasil tindakan kejahatan mereka di wilayah areal hukum Mapolres Dompu Ya dua pelaku tersebut berinisial AA 18 tahun Dan IR 18 tahun yang berasal dari kecamatan HUU Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat Kapolres Dompu AKBP Erwin Suwondo SIK MIK Dalam jumpa pers diketahui pelaku melakukan aksi dengan cara merusak kunci motor yang sedang parkir Di desa mumbu kecamatan Woja Namun aksi tersebut terlebih dulu ke pergok warga Warga yang melihatnya pun teriak Hingga akhirnya warga yang lain berbondong-bondong menangkapnya dan pelaku pun dihakimi masa Kejadian tersebut mengundang beberapa anggota polisi untuk mengamankan dua pelaku curanmor yang sedang dihakimi masa Saat melakukan pengamanan, salah satu pelaku mencoba melarikan diri Namun naas, petugas terpaksa melepaskan timah panas ke arah kaki pelaku Setelah dilakukan pengembangan, aparat kepolisian Polres Dompu menemukan tujuh unit sepeda motor yang diamankan dari sebelas titik tempat pelaku melakukan aksi kejahatan Dua pelaku ini berinisial AA 18 tahun dan IR 18 tahun yang berasal dari kecamatan HUU Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat Kapolres Dompu tetap melakukan operasi secara rutin dan menghimbau masyarakat agar memberikan informasi secara cepat Yang nantinya akan ditindak lanjuti secara tegas demi terciptanya kenyamanan di masyarakat Jadi hasil tangkapan pertama kemudian dikembangkan hasil 6 peramor yang lain-lain Jadi total yang kita amankan adalah tujuh kendaraan Dan sementara kita akan terus mengembangkan berapa banyak kendaraan yang sudah pencurian kendaraan yang telah dilakukan oleh para pelaku Dari Dompu, Nusa Tenggara Barat, Muhammad Tazwed, Ket TV Ea puluhan masa HMI Cabang Dompu NTB gelar aksi demonstran di Mapolres Dompu yang berujung kericuhan Mahasiswa menuntut kepada pihak kepolisian agar oknum anggota Polres Dompu yang melakukan penganiayaan terhadap salah satu kader HMI dapat segera diproses Puluhan masa aksi dari Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia Cabang Dompu menggelar aksi demonstran di Mapolres Dompu, Nusa Tenggara Barat Aksi ini pun berujung ricuh Masa aksi dalam tuntutannya mendesak kepolis Dompu agar memproses salah satu oknum kepolisian Yang bertugas di Polres Dompu yang diduga melakukan penganiayaan kader HMI yang bernama Arief Wahyudin beberapa hari sebelumnya Orasi pun terus memanas hampir 2 jam, di mana masa aksi ingin bertemu langsung dengan kapolres Dompu, guna meminta kejelasan kasus tersebut Namun karena tidak ada tanggapan, akhirnya puluhan masa aksi merangseng masuk secara paksa, meskipun dibelkade puluhan aparat Akibatnya terjadi kericuhan yang tak terhindarkan Dalam aksi tersebut, salah satu masa aksi jatuh pingsan Sehingga segera dilarikan ke Rumah Sakit Umum Dompu untuk melakukan perawatan secara intensif Sebelumnya telah diinformasikan bahwa kapolres Dompu tidak ada di tempat lantaran menghadiri acara ulang tahun institusi kejaksaan Usai menghadiri acara tersebut, kapolres Dompu langsung menemui puluhan masa aksi dan melakukan dialog kurang lebih satu jam Kapolres Dompu, AKBP Erwin Suwondo SIKMIK mengatakan bahwa ia berjanji akan mengusut tuntas kasus tersebut Namun kasus ini butuh waktu untuk dilakukan proses dan harus ada saksi-saksi serta dokumen yang lengkap Akhirnya masa aksi pun merasa puas dengan tanggapan dari pihak polres Dompu Sehingga masa aksi kembali ke tempat tujuan masing-masing Dompu, Nusa Tenggara Barat, Muhammad Tazwet, Ket TV Ya sebanyak tiga orang jamaah calon haji asal Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat Batal berangkat ke Tanah Suci karena sakit dan meninggal dunia Sementara itu beberapa jamaah memasang pernak-pernik khusus dan kalung hewan ternak kerbau Sumbawa Untuk membedakan koper dengan JCH lainnya Sebanyak tiga jamaah calon haji asal Kabupaten Sumbawa batal berangkat ke Tanah Suci Mekah Dari 370 JCH ada penambahan sebanyak dua orang jamaah calon haji Sehingga jumlah JCH yang terdaftar sebanyak 372 orang Namun tiga orang batal berangkat karena dua dalam kondisi sakit Dan satu orang meninggal dunia Atas nama Muhammad Yusuf asal kecamatan Antar Iwes, kota Sumbawa Besar Sementara berbagai cara dilakukan oleh jamaah haji Untuk memberikan ciri khas koper yang dibawa ke Tanah Suci Agar bisa beda dengan jamaah lainnya Seperti memberikan pernik Sulaiman Benang warna-warni Dan kalung hewan ternak kerbau Sumbawa Yang sehari-hari dipasang di leher kerbau ternak masyarakat Sumbawa Suryanto Kasi, penyelenggara haji dan umroh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa mengatakan Sebanyak tiga orang batal berangkat ke Tanah Suci tahun ini Dikarenakan beberapa faktor yakni dua orang dalam kondisi sakit Dan tidak dimungkinkan untuk diberangkatkan Dan satu orang lainnya meninggal dunia Sementara inovasi petugas dari kantor Kementerian Agama sendiri Dengan cara memberikan pita dengan berbagai macam warna Sebagai ciri khas dari 455 koper Milik jamaah haji dengan tujuan untuk memudahkan jamaah mencari koper masing-masing Petugas juga menempel foto jamaah untuk mengenal koper masing-masing Bagi yang usia lanjut Pemerangkatannya insya Allah akan dilaksanakan Nanti malam Kelepasan Untuk jumlahnya sendiri untuk Kabupaten Sumbawa berapa orang? Untuk Kabupaten Sumbawa sekarang ini berjumlah 372 Seluruh jamaah calon haji asal Sumbawa akan diberangkatkan pukul 20 Wita Dilepas langsung oleh Bupati Sumbawa Husni Jibril Besok pagi pukul 8 akan masuk di asrama Haji Mataram Dari Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Irwan Taliwang, GetTV Pemirsa sejumlah bahan pangan seperti sayur mengalami kenaikan harga Para pedagang menduga kenaikan dikarenakan kelangkaan sayur akibat cuaca yang tidak menentu Setelah masyarakat dikejutkan dengan harga sejumlah bahan pokok yang mengalami kenaikan Kini masyarakat pun dikejutkan dengan harga sayur yang juga mengalami kenaikan harga Harga sayur yang naik ini diantaranya timun dan tomat Sebelumnya harga tomat adalah 5.000 rupiah per kilonya Kini naik menjadi 7.000 rupiah per kilonya Sekarang 7.000 Kenapa tiba-tiba naik? Bukan dari stoknya yang kurang? Bukan dari stoknya senarik Per kilonya itu dihitung 6.000 6.000 berarti ditambah 1.000 Sementara itu timun juga mengalami kenaikan Sebelumnya harga satu timun dengan ukuran sedang 1.000 rupiah Namun kini harga satu timun adalah 2.500 rupiah Dan itu pun dengan ukuran kecil Kenaikan harga sayur ini diungkapkan pedagang secara tiba-tiba Pedagang pun menduga kenaikan disebabkan pengaruh cuaca yang tidak menentu Seperti saat ini, sebagian besar wilayah dilanda kekeringan Sehingga sayur pun tidak dapat ditanam Selain kebutuhan pangan, kondisi cuaca juga berpekaruh pada harga kebutuhan pokok Seperti ikan laut Cuaca ekstrim yang ada di laut membuat harga ikan pun naik Meski masyarakat mengeluhkan harga ikan berbeda dengan para nelayan Demi mendapatkan ikan dengan harga yang bagus, nelayan nekat melaut meski bertaruh nyawa Beginilah situasi yang ada di pantai Ampenan Mataram Meski panas matahari semakin membakar dan ombak pantai yang semakin tinggi Sekumpulan nelayan ini masih menunjukkan semangatnya untuk melaut Bermodal saling bahu-membahu, mendorong, dan mengkiring perahu Harapan besar terlihat di wajah para nelayan ini Para nelayan ini tidak peduli dengan kondisi cuaca yang kerap kali membahayakan perahu mereka di tengah laut Angin kencang yang sedang melanda pun mereka jadikan sebagai tantangan Mereka tetap nekat mencari puing-puing ikan demi mengumpulkan kepingan rupiah Angin besar yang melanda kawasan laut telah memberikan pengaruh pada harga ikan laut Harga ikan laut yang naik secara tersendiri telah membangkitkan semangat nelayan untuk terus mencari ikan di tengah laut Harga ikan yang bagus mereka manfaatkan untuk mencari ikan sebanyak-banyaknya Dengan harapan keuntungan yang diperoleh pun juga sepadan dengan hasil kerja keras mereka Suhaimi salah satu nelayan mengungkapkan Para nelayan tidak pernah takut untuk melaut Meski angin saat ini sedang memuncak Namun di situasi ini para nelayan memanfaatkan untuk mencari ikan Terlebih untuk mencari ikan seperti ikan tongkol Nelayan harus membawa perahu mereka hingga berapa kilo ke tengah laut melebihi jarak dengan pulau Bali Untuk mengantisipasi bahaya yang akhirnya Akhir-akhir ini kerap terjadi Seperti banyaknya perahu dan kapal yang tenggelam Para nelayan ini diberikan fasilitas keselamatan seperti pelampung dan sejenisnya Oleh dinas kelautan dan perikanan Ya kabar gembira bagi warga kota Mataram Khususnya ibu-ibu rumah tangga yang rutin membeli daging ayam Lantaran kini harganya sudah turun menjadi Rp45.000-Rp55.000 per kilo Setelah sempat mengalami kenaikan harga yang cukup luar biasa hingga angka Rp70.000 per kilogramnya Dalam beberapa pekan terakhir harga daging ayam terus melambung tinggi Dari harga normal yang berkisar antara Rp30.000-Rp35.000 per kilonya menjadi berkali-kali lipat Tak tanggung-tanggung harganya sempat menginjak angka Rp70.000 per kilo Tak heran jika banyak ibu rumah tangga yang mulai mengeluhkan kenaikan harga tersebut Namun tidak perlu khawatir, berdasarkan pantauan dari tim GetTV di pasar Kebonroe Harga daging ayam diketahui mulai menurun Menurut penuturan salah seorang pedagang, Fatonah, dijelaskannya Jika kenaikan luar biasa terhadap harga daging ayam beberapa waktu lalu Hanya bertahan 1-2 hari Mengingat saat itu stok sangat terbatas Sementara permintaan sangat tinggi Hal itulah yang dimanfaatkan sejumlah oknum untuk menaikan harga Namun kini harga daging ayam disebutkannya berkisar antara Rp45.000-Rp55.000 per kilonya Meski begitu dirinya mengaku masih berubut stok daging dengan pedagang lain Lantaran pemasok hanya memberi 50 kg kepada setiap pedagang Sementara kebutuhan jualannya dapat mencapai 100 kg per hari Sehingga ia harus mengambil dari dua pemasok Untuk menutupi kebutuhan stok daging dagangannya Lantaran ayam-ayamnya tidak ada Tidak ada dibeli sama orang Sampai 80 kg daun ayam yang dibeli tidak ada Sampai 80 kemarin sempat? Ya satu hari Tapi sekarang sudah turun ya Bu? Sudah turun, Rp55.000-Rp55.000 Soalnya tidak pasti menang Lebih lanjut Fatona mengaku Kenaikan harga daging ayam tak terlalu mempengaruhi pendapatannya Hanya saja kondisi tersebut membuatnya cukup kelimpungan dalam memenuhi permintaan konsumen Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat Elsa Manora Anggi, GetTV Selain lalu Muhammad Zohri Ternyata Pulau Lombok masih memiliki atlet berprestasi lainnya di tingkat internasional Yakni Yuliana Atlet pencaksilat asal Desa Montong Are, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat Yuliana menjadi juara satu di ajang World Junior Championship 2018 Yang diadakan di Songla, Thailand beberapa waktu yang lalu Meskipun tinggal di rumah yang sangat sederhana Namun tidak menyurutkan tekad Yuliana bermental juara Terbukti gadis yang tinggal di Dusun Terajon, Desa Montong Are, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat ini Berhasil keluar sebagai juara pertama di ajang World Championship Pencaksilat Yang diadakan di Songla, Thailand beberapa waktu yang lalu Menurut gadis yang masih duduk di bangku kelas 2 sekolah menengah atas ini Motivasi utama yang menjadi model ketika bertanding di Thailand ialah Dia bercita-cita ingin mengibarkan bendera merah putih di ajang internasional yang ia ikuti Dan akhirnya apa yang ia cita-citakan tersebut bisa tercapai Dimana perasaannya dapat juara satu tingkat dunia Sementara itu Suwardi orang tua Yuliana mengaku Sangat bangga dengan prestasi yang diraih oleh anaknya Selama ini ia selalu mensupport kegiatan yang dilakukan anaknya Termasuk keinginan Yuliana yang bercita-cita menjadi atlet Mewakili Indonesia di ajang internasional Selalu mendukung Pemirsa sebagai bentuk apresiasi terhadap atlet berprestasi Pengurus Komite Olahraga Nasional Kabupaten Lombok Barat menyambangi rumah Yuliana Atlet pencaksilat yang telah mengharumkan nama bangsa di kancah internasional Dengan menjadi juara satu di ajang World Junior Championship pencaksilat di Songla, Thailand beberapa waktu lalu Selain itu, Connie juga memberikan sumbangan kepada Yuliana dan berjanji akan terus mendampingi setiap kejuaraan yang akan ia ikuti Haji Herman, Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Lombok Barat Beserta beberapa pengurusnya menyambangi rumah Yuliana yang merupakan salah satu atlet pinaannya Yang telah berhasil memenangkan dan mengharumkan nama bangsa di kancah internasional Yuliana memenangkan kejuaraan pencaksilat di ajang World Championship pencaksilat yang diadakan di Songla, Thailand dan berhasil keluar sebagai juara pertama Herman mengaku sangat bangga dengan prestasi yang diraih oleh binaannya ini Kedepan ia bersama organisasi yang dipimpinnya akan terus berupaya sebaik mungkin untuk membimbing atlet-atlet di Lombok Barat Agar lebih berprestasi dan mampu mengharumkan daerah tempat tinggalnya, yakni Kabupaten Lombok Barat Saya ucapkan subhanallah Yuliana sudah bisa ke ajang dunia, itu juara dunia tidak sudah di Thailand Insya Allah pada saat berangkat mulai dari Kopnas seperti itu, terus menuju Thailand Tambah dari KONI sudah bisa men-support Sejauh ini, Kabupaten Lombok Barat melalui KONI Lombok Barat sudah banyak melahirkan atlet berprestasi di beraneka cabang olahraga Seperti pencaksilat, karate, renang, dan lainnya Diharapkan akan banyak lagi bermunculan atlet-atlet berprestasi yang disumbangkan oleh Kabupaten Lombok Barat Terutama atlet yang mampu mengikuti kejuaraan dunia Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Lukmanul Hakim, GAT TV Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada GAT News kali ini Berbaharu terus informasi terlengkap dan inspiratif Anda hanya di GAT News Dan jangan lupa kunjungi kanal streaming kami di www.gatmedia.co.id Serta fanpage GAT Media Channel di sosial media Facebook serta Youtube Saya Sylvia Rizky mewakili seluruh kru yang bertugas pada hari ini pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh GAT Inspiration Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!